Musim haji akan dimulai. Jutaan calon jamaah haji pun bersiap-siap untuk bertamu ke rumah Allah di Tanah Suci. Pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah termasuk salah satunya. Rasa antusias Atta dan Aurel akan pergi ke Tanah Suci diungkap lewat unggahan laman Instagram mereka. Tak seperti jamaah haji lain, Atta sengaja menggelar manasik di rumah. Menjelang keberangkatan haji, Atta mengaku gugup bisa diberi kesempatan menunaikan rukun Islam kelima. Terlebih, ibadah haji ini merupakan kali pertama bagi dirinya dan sang istri. Perasaan tak pantas berangkat haji sampai muncul di hati Atta. Pasalnya, kakak Tarik ini mengaku umurnya masih muda. Haji pertama ku dan istri, kami datang ke rumahmu ya Allah. Kami masih muda merasa belum pantas. Tapi Allah panggil. Semoga lancar. Tulis Atta di Instagram. Berikut Brilio.net merangkum momen pelepasan Aurel dan Atta jelang ibadah haji dari YouTube. 1. Atta Halilintar mengumumkan bahwa tahun ini dia dan Aurel akan pergi menunaikan ibadah haji. 2. Ayah Amina dan Azura ini mengungkapkan keberangkatannya untuk naik haji lebih cepat dari yang mereka rencanakan sebelumnya. 3. Atta dan Aurel sebenarnya ingin berangkat haji bersama orang tua di tahun depan atau berikutnya. Namun, kesempatan tersebut datang di tahun ini meskipun hanya berdua saja. 4. Tak seperti jamaah kloter lain yang sudah berangkat, pasangan muda ini baru melakukan manasik haji di kediaman mereka di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. 5. Atta juga mengundang ustaz untuk menerangkan soal haji, serta memimpin doa untuk kelancaran mereka beribadah. 6. Dalam acara pelepasan haji itu, terpantau semua keluarga turut hadir. 7. Mendoakan kedua anaknya. Ashanti tampak terus berderai air mata. Ia sempat terbata-bata saat memberikan ucapan. 8. Chris Dayanti juga memberikan pesan agar Aurel ikhlas meninggalkan anak-anaknya selama menunaikan haji. 9. Ashanti tak kunjung berhenti menangis kala berpelukan dengan Aurel. Momen itu berlangsung banjir air mata. 9. Ashanti tak kunjung 10.Pass